Oke guys, jadi ini hari pertama aku di Singapur Jadi aku mau jalan-jalan ke Singapur Kebetulan hotel tempat aku tinggal itu Di sekitar Bot Quay Bot Quay itu deket sama Marlene Park Terus Marina Bysense Terus Banyak tempat-tempat yang deket dari sini Jadi aku cuma jalan deket Stasiun Raffles juga Jadi buat temen-temen yang mau ke Singapur Itu Ikutin vlog aku Nanti biar tau gimana caranya Jadi yang Kalo kalian mau ke Singapur Itu sebenernya situ tadi bisa Cuman aku mau tunjukin lewat gang Ini keren banget kalo sore atau malam Cakep tempatnya Karena banyak resto India Dia tempatnya di deket sungai Pinggiran sungai Jadi sambil makan, minum Tuh Jadi disini tuh banyak penginapan Sambil makan, minum tuh Lihat pemandangan Di tepian sungai Jadi yang pertama Kalo kalian mau ke Singapur Itu wajib kalian siapin paspor Selain paspor Terus Tiga hari sebelum keberangkatan Kalian harus Ngisi my ICA My ICA itu kayak Data diri Jadi kalo kalian sebelum masuk ke Singapur Kalian harus ngisi itu Kalian tanggal berapa ke Singapur Tuh Gedung-gedung pencakar langit Di belakang sini aku tinggal Terus kayak Nama kalian Terus paspor kalian tuh berapa Kodenya Terus kalian nanti di Singapur Belangkat tanggal berapa Balik Dari Singapur tanggal berapa Terus nanti tinggal dimana Terus berapa lama itu Diisi semua Tuh disini cakep Jadi kalo makan Viewnya tuh langsung ke Sungai tuh Orang-orang yang naik kapal Tuh jadi merlinya tuh ada disana Nanti kita kesana Disini tuh rata-rata jalan kaki Beda banget sama kalo di Jakarta Kalo di Jakarta Sebentar-sebentar Pake transport Kendaraan umum Mobil atau motor Jadi kalo disini rata-rata Mereka jalan Selain paspor Terus Apa tadi yang aku bilang ya Ngisi my ICA Sebelum keberangkatan Itu minimal 3 hari Terus selain ngisi my ICA Kalian harus punya Kartu Kartu untuk tap cash Itu uang elektronik Jadi kalian kalo di Singapur kan Gak pake uang cash tuh rata-rata Mau naik busway Mau naik MRT tuh nanti Pakainya pake Tap cash Jadi uangnya tuh Bentuk elektronik Di dalam kartu Nah nanti kalian bisa tap cash Pake kartu Jadi kartu kalian itu Nanti harus pake Yang contactless Kalo aku pake BCA Dari Indonesia Kartunya bisa dipake Jadi contactless Nanti kalian tinggal Hubungkan aja Di my BCA Yang pake transaksi internasional Kalo udah dihubungkan Itu berarti udah bisa Untuk transaksi Di Singapur Terus selain itu Apalagi ya Gak perlu visa sih Kalo ke Singapur Cuman itu doang Jadi sekarang Di bot kue Bot kue tuh Rapi Bersih Banyak restoran Sina Restoran India Tapi rata-rata Restoran India Ini jalan sebentar Langsung keluar Ke Merlian Park Ini kalo malem Rame banget Seriusan Terus selain Passport Uang elektrik Pake tap cash Apalagi ya Yang aku mau kasih tau ke kalian My ICA Udah Passport My ICA Jadi kalo kalian dari Turunnya di Apa Changi Airport Nanti itu kalian langsung turun Kan dijemput pake busway Nanti buswaynya itu Tiga kali transit Di tempat Di Apa namanya Di stasiun kereta Nanti kalian transit Ganti kereta api Nah Kalo kalian udah ganti kereta api Nanti kalian langsung Pindah Ke kereta lain Nanti kereta lain itu Langsung Turunnya di Raffles Stasiun Raffles Jadi Stasiunnya itu Ada yang di gedung coklat itu Itu kalian cuman jalan Deket banget Cuman dari situ ke sini Langsung Berapa menit Gak usah Pake mobil Atau busway Atau kereta api Terus stasiunnya ada yang Di gedung warna coklat Gila cakep banget kan Cuacanya bagus Tempatnya bersih Tuh gedung-gedung Yang di Singapura itu Tinggi-tinggi Sama kayak di Jakarta Ini tempat Orang-orang Minum alkohol Makan Nah Kalo yang dari hotel aku tadi itu Dari sana tembusnya Ada di belakang Deket Nekdi Nih Kesini Bang UOP Cakep nih guys Kalo malem Lampunya nyala Semua One rough flash Karena stasiunnya Tadi itu Ada disini Gedung warna coklat Itu aku tunjukin One rough flash Jadi kalo kalian dari Bandara Atau besok Kan aku mau ke itu Ke Kuala Lumpur Beberapa hari di Singapura Nanti aku mau lanjut ke Kuala Lumpur Jadi nanti aku kesini lagi Ke stasiun yang rough flash itu Nanti aku turunnya di Paya Lebar Terus dari stasiun Paya Lebar Baru ke JB JB itu Di Kuala Lumpur Tapi nanti checkpoint dulu Dari JB baru Ke Kuala Lumpur Seru banget guys Naik kapal-kapal kayak gitu Itu aku mau naik Cuman gak tau lewatnya Dari mana Itu free atau berbayar ya Ini tempatnya Bener-bener bersih Tapi bedanya Kalo di Jakarta Kan gedung-gedung Tinggi kayak gini itu Depannya itu Jalan Mobil Motor gitu ya Kalo di Singapura Dia di tepian sungai Secakep ini guys Nah tempat tinggal aku tuh Disana Yang ada gedung warna biru itu Tuh disana Di deket Antara itu Deket banget kan Ini tinggal jalan kesini doang Udah sampai ke Merlion Park Merlion Park itu Ada disana Di depan Jadi cuman jalan sebentar Udah sampai ke Merlion Park Iya Ibu Oh Indo Salam kenal Henry Tinggal di Singapura Atau gimana Kerja lah Oh kerjanya disini Udah berapa lama 5 tahun Permisi Oh 5 tahun Wow lama juga Gak kangen Indonesia Jalan-jalan Sambil untuk kenangan Maret kemarin cuti Oh udah balik ke Indonesia Minggu ini next month balik Ke Indonesia Aslinya dari mana Solo Oh Solo Kakaknya Oh Solo Betul banget di Singapura Atau mau jadi pindah dari Oh enggak Soalnya di Indonesia Rata-rata lagi pindah ke Singapura Aku Sumatera Cuman tinggalnya di Jogja Bapak Ibu dari Jogja Cuman lahirnya Di Sumatera Ini liburan apa? Iya liburan Ngomong ada waktu main kesini Sebentar Saya cuma tiga hari Nanti nyambung ke Kuala Lumpur Aku tengah lima nanti balik Iya Tengah lima Oh enggak barengan Di sini kerjanya di mana? Di rumahan Oh enggak Maksudnya di area mana? Sekitar mana? Jurong Ini Jurong Oh Jurong Oh iya Temannya banyak loh Kalau di sini Iya banyak loh Kalau di perantai yang penting Baik Oke saya tak lanjut Oke terima kasih Salam kenal Salam kenal Sehat selalu Bahagia Buat keluarga Nah jadi aku tadi tuh Stasiunnya tuh disini Yang warna coklat Yang gedung warna coklat itu Aku keluarnya dari sebelah situ Gedungnya tinggi banget guys Bagus kan Suacanya tuh Duh sore-sore gini Jalan ke Singapura Nih Jadi stasiunnya ada di bawah gedung yang ini Gedung warna coklat Nanti turun satu lantai Ke stasiun Raffes Baru nanti dari Raffes itu Ke paya lebar Oke Tuh Apa tadi disitu turun ya Tuh di dalam tuh juga banyak gedung-gedung tinggi guys Tinggi banget kan Wah Singapura Udaranya bersih Kalian mau jalan di Singapura Berkilo-kilo Berjam-jam Tapi beda banget sama kayak Kayak di Hindu Kalau di Hindu Kalian baru keluar rumah aja Itu nanti Pasti Apa ya Kayak Di muka itu lengket banget Terus kotor Kalau di lap Gila secakup ini Tuh Mas Lin masih di depan Jadi kita tinggal jalan aja ke depan Oh iya Terus kalau kalian ke Singapura Itu kalian minimal harus bisa bahasa Inggris dasar Karena rata-rata di busway station Terus bandara terminal Itu rata-rata bahasa Inggris Meskipun di Singapura itu ada orang Melayu Tapi mereka hampir jarang banget orang yang bisa ngomong bahasa Melayu Bahkan di bandara tadi pas aku turun dari Jogja Itu mereka semua bahasa Inggris Rata-rata gak ngerti ditanya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Terus untuk di stasiun Mereka juga gak nginfo Kalau di Indonesia itu kan Ada bahasa Inggris Bahasa Indonesia Terus ada bahasa lain kan Tapi kalau di Singapura gak ada Cuma satu bahasa Inggris Jadi kalau kalian gak ngerti nanti kalian bingung Jadi minimal ngerti bahasa dasarnya Ini rata-rata mereka jalan kaki Kalau di Indonesia Ini bisa jadi tempat jalan kendaraan bermotor Tuh deket banget kan tempat tinggal aku Tuh tempat tinggal aku tuh disana tadi yang warna biru itu gedung yang tinggi Pas liat pas disini Oh iya Aku tadi beli Nata de koko Bukan Nata de koko Koko net water Kalau di Indonesia kalian ngerti gak Koko net water yang hydro koko Tapi ukurannya yang bukan Bukan yang besar ya Ukurannya yang Medium Medium rata-rata kalau di Indonesia itu kan harganya sekitar 8.000 rupiah Sampai 10.000 Tapi kalau di Singapura Itu aku tadi beli 2 dolar Jadi kalau dirupiahkan itu 2 dolar Kurang lebih sama Seperti 22.000 Untuk harga di Indonesia itu 8.000 Fullerton Hotel Ini jembatannya bagus banget guys Covenant Bridge Tuh mereka tuh kalau sore-sore gitu Cakep banget foto-foto disini Itu karena Kalau sore itu kan gak panas Cuacanya adem Nah beda kalau siang-siang Kalau kalian ke Jakarta itu ke Monas Itu pasti panas banget kalau siang-siang Soalnya aku pernah juga ke Monas itu siang-siang panas banget The Fullerton Hotel Wow Tuh tadi aku ketemu Kakak-kakak dari Indonesia Yang kerja di Singapura Dah serunya dari Solo Doain semangat Pejuang visa Dia Visa Dia visa negara Nah itu tuh Ada kapal tuh Cakep banget Tapi disana mendung Free or buy I don't know Merlion Park Merlion Park Merlion Park Espanet Itu ada gedung Espanet Di bagian depan Oh Marina by Saints Kelihatan gak ya Nanti dari sini Nanti kalau kalian mau tanya-tanya Kalau kalian mau ke Singapura Tapi gak tau caranya Tinggal tanyain aja Nanti biar seandainya Aku ngerti aku jawab Aku bantu jawab maksudnya Kalau gak ngerti ya Mohon maaf Terus kalau di Singapura itu Jalannya Meskipun lebar Tapi sepi Gak rame Kalau di Indonesia kan Jalannya sedikit Kecil Tapi tetap rame Oh itu Marina by Saints Tuh keliatan gak Jadi gedung ikonik Singapura Yang diatasnya itu Kayak ada kapal mengambang Kalau di Paris Perancis kan Manera Eiffel Nah kalau di Singapura Tuh Itu keliatan gak Itu Marina by Saints Itu ada biang lelah Itu cakepnya kalau malem Ini beloknya kesini Tunggu lihat Lihat pak ada di depan sana Tunggu lihat kan Cakep banget One full tone Itu Marina by Saints Jadi kalau nginep disana Aku kemarin lihat harganya Satu malem Per satu kamar itu Sekitar 11 juta rupiah Tuh banyak banget orang foto-foto Tapi gak tau kenapa ini Jalannya ditutup Ada portal Singapura jalannya bener-bener Sebersih itu guys Se cakep itu Aku mau lihat dulu Ini arahnya kemana Kalau ke depan sana Keren banget Bagus Aku liatin ya Singapura itu Merlian Park Ada di depan sana Nah itu sana Nanti kita kesana Oh sungai-sungai Tapi Tunggu-tunggu Aku masih belum menemukan Merlian Ice Planet Nicole Hickway Tapi tempatnya masuk-masuk Kedalam guys Ini kayak gini Sempit-sempit Gak tau ini mungkin Lagi renovasi Makanya ditutup Mereka banyak banget nih Turisnya Ini ke Singapura Cakepkan cuacanya Bagus banget Nah itu jadi Kita turun ke bawah Tuh udah juga Itu S Planet Baru Marina by Science Kita turun ke bawah Kenapa airnya Warnanya hijau Sedangkan kalau di Sumatra Itu airnya Warnanya buteg Sebelahan sama Dumai Tapi cuacanya Panas banget Gak panas Cuman gerah Sebel Seven Eleven Nanti aku mau belanja air Minum ke Seven Eleven Nah itu Merlian udah keliatan Nah itu Merlian Di sebelah situ Tapi nanti Jembatannya itu Yang sebelah kiri Nah oke Tuh banyak banget kan Orang-orang yang foto Di Merlian Tuh S Planet S Planet Tuh Biang lelah Sebenernya cakepnya tuh Kalau kesini tuh Malem Ini Merlian Park Kelihatan Tuh tuh Itu Merlian Cakep kan Merlian Viewnya itu langsung Marina by Science Jadi tuh Merliannya Merlian Marina by Science Kartin B2B nya gak keliatan Dari sini S Planet Itu hotel Tengah gedung tinggi Bukan hotel sih Kantor Bangunan Gitu Aku mau muter ke sana dulu Kedepan Disini panas Aku gerah banget Gak tahan Itu kayak bunga yang lagi mekar Bunga Apa ya Bunga tulips Di sini tuh banyak banget Orang-orang Tapi potong-potong Aku mau ke bawah sana Di dekat Merliannya Coba aku lihat dari dekat Kayak gimana Banyak banget Sepanjang jalan itu Orang Kode-foto-foto Dari ujung sana Sampai ke ujung sini Aku mau lanjut